Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menurut saya itu adalah kemenangan hukum Bahwa hukum masih tegak di negeri ini Dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia Dan kemenangan semua orang-orang yang telah berjasa Dalam proses itu Nah salah satunya kita mendapat kehormatan Di sebelah inang telah hadir Ini saya dikasih kartu nama Karena saya taunya cuma Ini ada Bulisa-Bulisa gitu kan Ternyata Bulisa Marleli Marieli Marieli Selamat datang sayang Aduh inang Thank you banget diajak ngobrol Haduh dadakan ketemu Terus dadakan ngobrol Ini super excited Kita dari jaman dahulu Kalah sejak di pengadilan negeri Udah sering ketemu ya Iya Boleh tapi gak pernah yang bener-bener Berpapasan Dan kemudian bisa Karena selama ini Selalu Apa tuh Ntar kursinya mau dinaikin dulu Eh naikin aja Nah Inangnya harus duduk Sambil ini Sambil duduk Tuh Supaya sama levelnya Dah Yes Jangan ketinggian lah Nanti ketinggian Sama ya Kita sama-sama gak nih Sorry Ini kan yang penting Nyaman dong Ini ketinggian deh kayaknya Enggak Oh gitu Aku yang turunin Turunin dikit yuk Ayo turunin Inangnya aku turun Nah Lebih enaknya ini juga Oke Jadi kesayangan ini Ngeliatin kita naik turun Naik turun Supaya enak Oke Ibu Lisa ini adalah Seorang psikolog Klinis Dan juga Hipnoterapis Yang Ikut Dalam proses Waktu itu Peradilan Kasus Juswa ya Dan Ibu Lisa ini Adalah Pendamping dari Richard Elizabeth Richard Elizabeth Barada E Barada E Barada E Oke Ini banyak yang kangen Banyak yang bertanya-tanya Bagaimana kelanjutannya Bisa cerita gak Lisa Bagaimana waktu pertama kali Sekedar sekilas aja ya Kronologi Supaya kesayangan Enak tahu Waktu pertama kali mendampingi Eliezer Sebagai psikologi Pertama kali itu kan dikontek sama Roni Oke Pertama kali dikontek sama Roni Diminta untuk membantu Awalnya sempat maju-mundur Maju-mundur tuh Enak Karena kan Karena this is such a big case Do I want to get involved in this Itu kan pertanyaannya Karena pernah Sudah Pernah jadi saksi ahli juga Tapi Kayaknya kok ini big case Banget Sampai kemudian akhirnya Suami mengatakan Coba deh Lo liat deh tuh ya Barada E Lo gak kasihan Karena kita punya anak Anak pertama kita tuh Seumuran kurang lebih Dengan Barada E Jadi Kemarin kan Icat tuh kan 23 Anak kita tuh 20 Menuju 21 Jadi terus ya I was thinking lah Inang gitu Iya juga ya Kalau anak gue lagi ketimpa Amit-amit Sial kayak gitu Gue maunya ada yang bantu juga sih So Beberapa kali tuh Sudah sempat nolak Roni Sampai kemudian Akhirnya kontek lagi Yaudah deh Gue sepakat Tapi gue mau ketemu Icatnya dulu Saya mau ketemu Dengan Barada E Saya mau ngeliat kasusnya Nanti kalau saya sudah oke Nanti kalau oke Baru setelah pertemuan itu Nah jadi kemudian Datanglah tuh Ke Baris Krim Janjian kita kan Ke Baris Krim Nah ini salah kaprah Yang mungkin ya Karena mungkin jarang-jarang Ada psikolog klinis Tiba-tiba terlibat Dalam kasus hukum Sebesar ini ya Tidak hanya sebesar ini Tapi juga kasus hukum Karena ternyata Biasa psikolog forensik Inang gitu Jadi mereka tidak tahu Gak paham Disangkanya Hanya sekedar datang Sekali ketemu Selesai Habis itu nanti Baru ada lagi Yaudah ya Nanti baru ketemu lagi Ngoceh lagi Ngomong lagi Di pengadilan Nah saya bilang Sama Ronnie Gak bisa begitu Cara kerjanya Saya harus lakukan Serangkaian rentetan Assessment Saya harus ada Ketemu dia beberapa kali Untuk counseling Untuk mendapatkan observasi Sehingga kemudian Datanya lengkap Dan kaya Sehingga nanti Ketika kemudian Maju ke pengadilan Itu gak hanya Sekedar ngomong Kemungkinan Nah gitu Kan jadi kan lemah Banyak yang bisa nikung nih Gitu Jadi saya bilang sama dia Cara kerjanya demikian Jadi gak hanya Sekali ketemu Gitu Dan akhirnya Ronnie sepakat ya Sejak itulah Perjalanan dengan Baradai Dimulai Inang Bolak-balik Baraya skrim Inang Bolak-balik Baraya skrim Mulai dari ketemu di atas Lantai berapa Sampai kemudian di bawah Atas lagi Nah gitu aja terus Nah itu dari sisi LPSK sudah LPSK sudah menuju Jadi kita ada beberapa kondisi Lagi assessment itu Didampingi sama LPSK Cuman memang ada kondisi Yang lagi Classified banget Istilahnya rahasia Saya ngobrol sama Ronnie Boleh gak saya hanya berdua Sama Betul Seperti layaknya Seorang klien Dan seorang sipolo Iya gitu Dan akhirnya Disepakati oke Gak apa-apa Gitu Tapi LPSKnya Biasanya foto dulu Report dulu tuh Ke atasan Segala macem Mereka tinggal Kayak ruangan ini juga misalnya Mereka tinggal Saya berdua Terus pertanyaan Kenapa Ronnie mau milih Seperti Lisa Nah itu tanyanya ke Ronnie Dia bilang Kalau saya sempat nanya Kenapa gue sih Dia bilang Dia mendapatkan banyak sekali Nama Sebenernya Jadi Ronnie mengatakan Bahwa dia banyak sekali Mendapatkan nama Tapi kok kayaknya Pilihan pertamanya Ada di Mbak Lisa Dia bilang gitu Dari mana Gak tau gue Browsing aja Browsing Cari CV Sebelumnya belum kenal ya Sebelumnya belum kenal Walaupun kita sama-sama Atma Jaya ya Tapi kan beda Beda angkatan Tapi mungkin Karena soal mamater juga Ada sedikit Teras Sesama lulusan Atma Jaya Viva Atma Jaya Kalau Inang kan Viva The Yellow Jacket Masuk akal Saya cuma mau Lebih menggelitik Itu adalah Gimana E-chat Waktu pertama kali ketemu Wah itu Ya itu makanya mungkin Jiwa ibu yang keluar Jiwa mamak Yang keluar Jadi ketemu itu Sangat Melon Tapi gak kelihatan loh Kayak punya anak umur 23 tahun Anaknya 4 Anaknya 4 Anaknya 4 Yang kedua udah 23 Sekarang 2 Satu Sementara kamu kayak umur 30 Aduh amin Aminkan aja ya Sayangannya Inang Rambutnya bagus warna Biar kayak Inang dong Tetap semangat dan fit enerjik Gitu Sampai kapanpun Kembali yang tadi ya itu Jadi ngeliat pertama kali itu Sedih banget Inang Gak ada eye contact Dia ketakutan Dia cemas Terus abis itu Tidak ada eye contact Ketakutan Cemas Insight juga Kelihatan banget tuh Tangannya di bawah tuh Begini-gini Terus Nervous Kayak kita kalo lagi cemas kan Begitu ya Biasanya kayak gitu Terus abis itu Kayak udah berada pada posisi Terserah deh gue diapain aja Lo mau ngapain Ngapain deh Apatis sudah ya Jadi pada saat ketemu dengan saya pun Ya saya seperti biasa tentunya Kamu oke kerjasama dengan saya Itu kayak jawabannya tuh Gimana sih kalo orang apatis Yang kayak Ya terserah deh lo Mau ngapain aja deh Salah deh yang penting gue Gitu Kayak udah sampe Ya udah lah Kayak mungkin dia merasa Sampai di titik yang saat itu Kan udah beberapa kali Ganti PH juga ya Jadi kayak Dipingpong sana sini Udah gak jelas Jadi kayak lebih kepada objek Daripada Seorang manusia utuh Yang lagi butuh bantuan Kan gitu Jadi kayak dia Sampai beratap Ya terserah Saya ngikut aja deh Gitu segala macem Nah cuman saya tekankan sama dia Gak bisa Kamu harus ada rasa Gimana Sepakat gak Kita untuk kerjasama Karena saya butuh kamu juga Untuk Bisa merasa Sehingga assessmentnya bisa Bisa dapet Bisa valid ya Iya karena kalo nanti Ya kayak detak jantung Ngeek Gitu aja kan susah Jadi Jadi untuk mengingatkan Saya yang enak ya Pertama itu kan ada Siri Tonga Pengacara yang kemudian mundur Lalu kemudian ada Yumara Oh aduh Ya kan terus ada Siapa namanya Deolipa Yumara Yumara sama Deolipa itu sama Sama Deolipa Yumara Oh Lalu baru Roni Talapeci Artinya Ini adalah Pengacara yang ketiga Kuasa hukum Atau pengacara hukum yang ketiga Nah untungnya Psikolognya Gak ganti-ganti ya Iya Alhamdulillah Jadi itu Penting sekali Karena waktu pertama kali Inang ingat Wawancara Encus Atau Susi Laning Tias Dari LPSK Bahwa memang Kondisi mental Dan juga Psikologis Dari Icat itu Tidak mudah Untuk diajak bicara Bahkan tidak ingin Terbuka Bahkan sudah Menuju kepada Apatis ya Jadi berarti Peran dari Lisa atau Bu Lisa ini Luar biasa Bisa Karena memang Di hasil asesmennya Itu keluar Ada ciri-ciri Hipomania Oke Apa itu Hipomania Kita mengerimu Kalian belajar Hipomania Hipomania itu Gangguan emosi Salah satu ciri Dari gangguan emosi Dimana Kalau kita pernah mendengar Mungkin Kesayangan Inang Pernah mendengar Yang namanya Bipolar Bipolar itu kan Ada di Namanya polar Berarti bi Dua kutu polar nih Ada depresi Ada manik Jadi antara dia Depresi banget Tapi ntar sepersekian detik Kemudian jadi manik Jadi bipolar itu Orang yang switching moodnya Ekstrim sekali Nah Hipomania itu ada Di antara itu Nah hipomania itu apa Hipomania sebenarnya Adalah depresi Yang berkedok Mania Jadi sebenarnya depresi Tapi dia pura-pura Semangat menjalani Jadi kan kalau tampil Di depan itu kayak Ya aku siap Mengungkapanku jujur Apalagi di dalam hancur Yes gitu Padahal di dalam itu Sebenarnya ada Bisa gak ya Gimana ya Apalagi dia sangat merasa Yang terbesar juga Adalah dia guilty feeling Kenapa dia menempatkan Orang tuanya Pada posisi ini Ica tuh Anak orang tua banget Tidak hanya anak mama Tapi anak mama Dan papa Gitu Jadi dia merasa Sangat berdosa sekali Ya saya bisa memahami Karena waktu itu Inang juga ketemu dengan Omnya Tantanya Keluarganya Yang ada di mapangat Dan itu Mereka memang keluarga Yang kompak Jadi Icat itu Memang dari kecil itu Senangnya berdoa Gitu-gitulah Pakainya Kedekat sama keluarga Oke Jadi Ada Simptom dari Hipomania Ada hipomania Kemudian ada Kecenderungan juga Kayak kemarahan Yang terpendam Itu juga ada Di press emotion Yang kayak gitu-gitu Keluar semua Di hasil assessment Bahwa ada kelekatan Dari hasil assessment Terbukti itu Ada kelekatan Yang cukup positif Antara Icat Dengan kedua orang tuanya Jadi bukan hanya Sekedar karena pengen Nyari Pendukung Bahwa ini anak orang tua Banget Kasian orang tuanya Tapi mereka memang Punya kelekatan Yang positif sekali Kalau gak salah Mama dan bapaknya Dipanggil ke Tempat Penahanan Brimob juga Untuk Supaya ada dekat Icat Supaya support Kemudian Walaupun kan Sebenarnya beda ya Karena Icat sendiri Ada di baris krim Tapi Paling tidak Mengetahui sama-sama Orang tuanya ada di Jakarta Dia tuh merasa aman Itu satu Yang kedua Karena dalam Perlindungan Brimob Jadi dia juga Cukup safe Merasa orang tuanya Aman lah Kayak gitu Kesatuannya dia sendiri ya Saya punya pertanyaan Lagi soal Bagaimana Sebetulnya Mental Dan keadaan psikologis Icat ya Itu setelah Joshua Meninggal Atau ditembak Olehnya Itu kan Itu menarik ya Karena Karena kan ada Ada pemaafan Ada pengampunan Disitu Lalu ada juga Penyesalan Anda yang bisa Diungkap gak Dari hubungan Antara Icat Dan Yang dia sebut Bang Yos Sebenarnya Sebenarnya Dia sama Bang Yos Ini Dekat Dalam arti Dari senior Atau junior Itu dekat Mereka tidur Waktu di Magalang Itu mereka tidurnya Satu kamar Dan kemana-mana Di mobil Dan kemana-mana Di mobil Biasa berdua Justru Kenapa Karena memang Icat ini Kan istilahnya Junior Yang lagi Ditandem Sama senior Lagi Lagi Dibimbing Magang Gitu ceritanya Jadi Tandemannya Bang Yos Jadi Memang Cukup dekat Sebenarnya Ketika itu Terjadi Dia memang Mari kita mundur Sedikit ya Kita berbicara Pada struktur otak Dulu Yang aku Sampaikan Ke pengadilan Jadi Kita ada Yang namanya Di depan Lobus frontalis Dimana bagian otak Yang mengatur Analisa Logika Decision making Membuat keputusan Tapi di belakang Ada amidala Yang Yang Adalah bagian Yang mengatur Emosi Nah Yang namanya Lobus Analisa Frontalis Analisa Ini Ini baru Benar-benar Matang Usia 24 Tahun Jadi Yang Bagi Banyak Berkembang Pesat Dari Mulai Kita Remaja Sampai Dengan Usia Tersebut Itu Adalah Bagian Emosi Jadi Ketika Icat Berada Pada Kondisi Terdesak Sekali Jebret Itu Yang Lagi Kacau Paling Pertama Yang Langsung Kena Setrum Pertama Kali Itu Adalah Amidala Bagian Emosinya Dia Tapi Belum Bisa Seimbangkan Dengan Analisanya Apakah Ini Benar Apakah Ini Salah Apa Yang Kursaku Lakukan Karena Itu Jaraknya Sempit Sekali Tidak Ada Waktu Untuk Berpikir Dari Kemudian Turun Perintah Dari Dia Tau Ada Kejadian Apa Sampai Kemudian Itu Terjadi Itu Waktunya Sempit Sekali Jadi Ini Tidak Sempat Berproses Nah Ketika Itu Sudah Terjadi Ini Mulai Jalan Gitu Baru Dia Aduh Gila Aku Salah Aku Berdosa Sekali Harusnya Gak Apa Biarin Aku Yang Mati Ini Another Guilty Feeling Yang Dia Rasakan Biarin Aku Mati Kalau Aku Bisa Diulang Lagi Segala Cerita Yang Bisa Diulang Lagi Aku Terserah Dia Mau Aku Yang Ditembak Gue Yang Ditembak Juga Gak Apa Mbak Itu Dia Sempat Ngomong Kayak Gitu Tapi Kan Ini Telat Berfungsinya Dan Itu Sudah Terjadi Jadi Memang Gimana Kondisinya Itu Sempat Momen Ada Hari Dia Tidur Karena Dimimpin Bang Yos Yang Dia Merasa Satu Forum Dengan Ronita Lapesi Di TV1 Yang Pada Saat Itu Saya Tanya Pernah Dimimpin Gak Dan Ternyata Sering Mimpin Menghantui Dan Itu Keluar Cerita Pertama Kali Itu Justru Ke Saya Ke Psikolog Jadi Dia Teras Akhirnya Alhamdulillah Puji Tuhan Akhirnya Cerita Bahkan Ketika Kemudian Ada Yang Sudah Mulai Berapa Kali Sidang Itu Saya Sempatkan Contact Roni Gimana Icat Baik Baik Bisa Tidur Bisa Tapi Pada Saat Ketemu Dia Gimana Kamu Bisa Tidur Gak Bisa Mbak Aku Takut Gimana Katanya Kamu Bisa Tidur Gitu Aku Gak Engang Ganggu Intinya Dia Orang Gak Enakan Neng Dia Dia People Pleaser Kalau Gue Gak Bisa Nyusahin Orang Kenapa Gue harus Nyusahin Jadi Mungkin Gue Gak Bisa Tidur Oke You Saying About People Pleaser Dan Juga Sebagai Junior Yang Paling Bawah Pangkatnya Kalau Gak Salah Sleman Pontoh Bilang Bahwa Itu Kalau Di Kapal ABK Yang Gak Punya Anak Buah Jadi Dia Itu Setiap Hari Hanya Disuruh Yang Seperti Pernyataannya Kalau Saya Disuruh Loncat Sama Senior Saya Jangan Kan Setingkat Sambu Di Atas Saya Langsung Loncat Terjun Terjun Itu Juga Mempengaruhi Ketika Dia Mengatakan Siap Kepada Sambo Betul Iya Gitu Bahwa Dia Tidak Bisa Mengatakan Tidak Maksudnya Gini Ada Relasi Kuasa Di Dan Kita Tidak Bisa Naif Sebenarnya Dalam Lingkungan Relasi Kuasa Secara Teori Itu Satu Kondisi Sosial Yang Sangat Lumlah Terjadi Dimanapun Dan Memang Sebenarnya Dibutuhkan Kenapa Karena Dengan Demikian Dunia Kita In Order Ada Peraturannya Ada Ada Pakem Pakem Itu Benar Sekali Tapi Di Titik Lain Itu Menjadi Satu Ke ekstriman Yang Membuat Yang Di bawah Tidak Bisa Berkutik Jadi Ada Patriarki Atau Keteladanan Di dalam Sosial Kalau misalnya Relasi Kuasa Di rumah Sekarang Kita Bayangkan Relasi Kuasa Di rumah Dimana Anak Masih Betul Orang Tua Yang Jadi Pucuk Pimpinannya Tapi Anaknya Masih Dijinkan Berdiskusi Itu Akan Menjadi Relasi Kuasa Yang Sehat Tapi Kebayang Kalau Ada Di rumah Yang Relasi Kuasanya Orang Tua Sangat Otoriter Dan Itu Semua Harus Diikutkan Tentukan Akan Menimbulkan Yang Kalau Kita Menyak Dengar Luka Masa Kecil Segala Macam Itu Aja Sesimpel Seperti Itu Jadi Ini Kemudian Bisa Tercermin Dari Bagaimana Kemudian Dia Menyesal Lalu Berdoa Sebelum Ketemu Dengan Orang Tua Berdoa Berkali Tapi Waktu Mengatakan Saya Mau Melakukannya Karena Ricky Lizal Nolak Supaya Mengingatkan Ricky Lizal Menolak Karena Dia Pangkatnya Sudah Cukup Tinggi Mungkin Dia Bisa Berkata Tidak Walaupun Ada relasi kuasa Disitu Beda Kita Harus Gini Karena Aku Psikolog Klinis Jadi Aku Mencoba Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Jadi Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Hanya Hitam Putih Putih Padahal Kita Mencoba Melihat Di Abu Abu Sekarang Mari Kita Ngomong Soal Richard Eliezer Dengan Ricky Rizal Kenapa Ricky Rizal Bisa Nolak Pertama Karena Memang Usia Jadi Memang Sudah Lebih Duluan Yang Kedua Mari Kita Lihat Ricky Ini Ada Di Polantas Yang Sementara Barada E Itu Di Bremob Didikannya Beda Ekosistemnya Beda Kalau Di Bremob Ya Jelas Lu Hanya Ngikutin Atasan Do it Atau Keluar Aja Sekalian Di Bremob Diajarkan You Don't Do it Lu Akan Terima Konsekuensi Gitu Nah Kalau Di Polantas Kan Budayanya Tidak Se-Extreme Itu Mereka Punya Independency Ketika Membuat Keputusan Sendiri Di Jalanan Jadi Ini Sudah Sudah Ada Satu Psychological Profiling Yang Juga Berbeda Itu Dari Sisi Pekerjaan Dari Sisi Karakter Sendiri Profiling Juga Mungkin Beda Kalau Saya Nggak Bisa Ngobrol Berkaitan Dengan Ricky Karena Ricky Dari Sisi Itu Ada Dari Hasil Assessment Sebelumnya Inang Saya Harus Sampaikan Biar Diingat Lagi Di 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 Dari Richard Eliezer Itu Bukan Saya Ngolah Oke Kenapa Karena Untuk Menjaga Ke Objektifitasan Karena Jangan-jangan Jiwa Emaknya Nih Jadi Saya Cuma Bertugas Untuk Ngasih Kertas Mari Dikerjakan Beberapa Kali Pertemuan Kemudian Hasil Semua Itu Saya Kirim Kedua Kolega Yang Berbeda Dua Untuk Diaset Oleh Dua Kolega Yang Berbeda Dimana Hasilnya Itu Sama Bahwa Ditemukan Tingkat Kepatuhan Yang Sangat Tinggi Ditemukan Tingkat Yaitu Lagi Ada Gangguan Juga Sepertinya Ketakutan Dia Depresi Dia Ada Hipomania Kemudian Dia Juga Anak Yang Sangat Family Person Itu Semua Setara Dari Dua Kolega Ini Tugas Saya Hanya Menggabungkan Hasil Itu Menjadi Satu Laporan Utuk Jadi Kalau Ada Orang Bilang Subjektif Aja Kali Ini Olahan Silisa Karena Kamu Sudah Mengadakan Mitigasi Dengan Mengirimkan Itu Kepada Dua Kolega Yang Berbeda Itu Dari Satu Sisi Dan Ini Jatuh Dibangun Terus Di Depan Sini Biar Lebih Berdiri Nggak Dia Jadi Jadi Itu Dari Sisi Assessment Saya Sebetulnya Melihat Bahwa Bagaimana Ada Pergumulan Dari Dia Sendiri Untuk Bisa Bicara Untuk Bisa Stand up Lisa Melihat Nggak Setelah Tadi Ada Hipomania Ada Sedikit Terdeteksi Kemarahan Yang Sangat Penyesalannya Tetapi Pada Waktu Di Persidangan Itu Kita Melihat Karakter Yang Lain Yang Tiba Berani Bicara Berani Melawan Atasan Lalu Berani Mengatakan Saya Ingat Waktu Ada Di Desak Sama Pengacaranya Kan Yang Pake Sarong Tangan Sambo Tanya Dia Itu Dia Sebenarnya Atau Karena Sudah Pulih Dari Yang Ketakutan Keraguan Dan Kemarahan Perempuan Yang Di Baga Kalau Saya Akan Mengatakan Itu Campuran Dari Semua Karena Seperti tadi Karena Saya Psikolog Klinis Saya Melihat Ada Multifaktors Yang Bisa Terlibat Jadi Mungkin Alhamdulillah Puji Tuhan Apakah Memang Ada Intervensi Psikologi Membantu Dia Untuk Bangkit Karena Kita Beberapa Kali Hipnoterapi Juga Supaya Dia Kembali Hipnoterapis Ada Kemudian Habis Itu Dia Menjalani Konseling Berkala Kan Kita Tetakan Tuh Gitu Mana Pola Berpikiran Tepat Mana Dia Buat Sambo Jadi Buat Dia Nothing To Lose Dan Yang Terakhir Karena Ya Tadi Balik Lagi Out Of His Guilty Feeling Dia Mencoba Membayar Perilaku Perbuatannya Itu Kepada Bang Yos Dengan Cara Udah Nih Gue All Out Dia Bila Ada Shift Of Personality Yang Kita Melihat Di Persidangan Penampilannya Itu Seperti Orang Yang Sudah Pulih Mungkin Fear Hilang Fear Ada Tapi Dia Kemudian Bounce Pack Dari Itu Tetap Ada Yang Dikatakan Masih Tidur Tapi Ketika Dia Harus Tampil Ceritanya Kedepan Dia Put It Aside Ada Di Dalam Tapi Let's Fokus On What To Disini Itu Memang Salah Satu Karakter Yang Keluar Di Hasil Assessment Tersebut Bahwa Dia Sebetulnya Sebetulnya Punya Karakter Yang Kuat Tapi Karena Si People Pleaser Tersebut Punya Karakter Yang Ingin Menyenangkan Orang Lain Sebagai Anak Yang Baik Nah Yang Kita Lihat Di Persidangan Itu Sesuatu Yang Sebetulnya Mendapat Pujian Karena Selain Dia Berani Berkata Jujur Berarti Dia Mengambil Resiko Apapun Yang Dia Harus Diadapi Itu Sebelum Sampai Ketahapan Itu Lisa Sudah Tahu Sudah Sudah Bisa Menganalisis Sudah Sudah Keluar Sudah Berarti Sudah Sudah Keluar Semua Di Hasil Assessment Karena Buat Saya Sudah Mari Kita Kesana Cuman Tentu Saja Bukan Berarti Maju Aja Berkindak Bodoh Gitu Jadi Precaution Apa Kamu Sudah Yakin Kalau Ini Aman Yang Kamu Khawatir Apa Ada Ini Ada Ini Ini Misalnya Yang Ini Sudah Ada Yang Cover Belom Misalnya Yang Kekhawatiran Kamu Seperti Itu Yang Orang Tua Misalnya Ternyata Sudah Aman Ada Di Brimob Segala Macem Sudah Ngobrol Dengan Orang Tua Orang Tua Juga Menguatkan Bahwa Udah Kamu Maju Terus Pokoknya Yakin Apa Yang Kamu Lakukan Kita Berpegangan Pada Kejujuran Nah Itu Kita Petakan Dan Ayo Fokus Ya Kesana Ketakutan Ada Dan Yang Kita Selalu Katakan Sama Icat Adalah Orang Yang Berani Bukan Dicat Sendiri Ketakutan Atau Khawatirannya Yang Paling Besar Itu Apa Yang Diteksi Oleh Lisa Karena Dia Family Person Sekali Tentunya Familienya Dia Takut Orang Tuanya Kenapa Napa Dia Takut Tunangannya Kenapa Bahkan Bapaknya Memang Sudah Kepuruh Dipecat Lebih Kepada Keselamatan Jiwa Yang Dia Khawatirkan Dia Takut Kakaknya Kenapa Jadi Memang Sepert Ada Waktu Itu Proses Dimana Dia Telepon Dia Ketika Lagi Sama Penasehat Hukum Dia Minta Telepon Pacarnya Ketunangannya Dia Minta Untuk Balik Keman Dung Empat Ayo Itu Sempat Jadi Dia Minta Orang Tuanya Untuk Disitu Aja Jadi Pada Satu Awal Sekali Proses Itu Bahkan Ketika Dia Lagi Dalam Sudah Terpuruk Itu Jadi Pertama Kali Jatuh Yang Terpikir Rama Dia Adalah Menyelamatkan Keluarganya Gitu Jadi Dia Bahkan Nggak Fokus Gue Harus Gimana Gue Harus Gimana Enggak Dia Terpikir Oke Yang Ini Papa Mama Gimana Ini Gimana Tetap Prioritas Ya Nah Itu Sendirikan Membuat Sebenarnya Membuka It's like an eye Opener Jadi Kita Mengenal Ada Psikolog Klinis Ada Psikolog Forensik Karena Psikolog Forensik Itu Sahabat Saya Riza Indragiri Yang Beda Sama-sama Psikolog Tapi Beda Ranahnya Dan Lalu Ada Saksi-saksi Ahli Ahli Pidana Sampai Ahli Bahasa Bahkan Bicara Nah Sekarang Saya Mau Bicara Pasca Pasca Perjatuhan Hukuman Ini Berarti Kekhawatirannya Tidak Terjadi Amin Membuat Dia Menjadi Lebih Memiliki Harapan Lebih Kuat Keluarganya Tidak Ada Yang Hilang Nyawanya Atau Dianiaya Lalu Lingling Tunangannya Tetap Setia Itu Pernah Disuruh Putus Aja Bener Icat Udah Kamu Daripada Nungguin Aku Kelamaan Secara Personal Pun Sebelum Dia Ngomong Di Persidangan Udah Ngomong Udah Tau Berarti Lingling Tentu Tidak Mau Tunggu Sampai Dengan Seorang Lingling Masih Setia Setia Saya Ketemu Dengan Kalau Cat Cata Nama Lingling Iya Kak Gak Gak Bapak Gitu Kan Aku Nunggu Tapi Semua Baik Mereka Masih Seperti Anak Anak Kita Pacaran Gitu Iya Tua Gitu Dan Masih Bertahan Sampai Sekarang Berarti Alhamdulillah Lalu Ada Fenomena Dimana Kemudian Richard Menjadi Seperti Hero Yang Berani Mengungkap Kegelapan Awan Gelap Yang Diarak Sambu Disibak Oleh Dia Dan Itu Membuat Banyak Netizen Terutama Mama Itu Yang Mungkin Karena Empati Sama Seperti Yang Liza Rasakan Jadi Ini Berkaitan Dengan Mama Ini Cerita Lucu Kan Aku Saksi Ahli Tanggal 26 Desember Tadi Target Aku Bersaksi Awal Januari Jadi Desember Liburan Kita Liburan Dulu Liburan Dulu Dek Udah Udah Atur Jatwal Ke Bali Waktu Itu Anak Anak Suami Tiba-tiba 20-an Kalau Nggak Salah Rony Telepon Balisa Sidang Dimajuin Jadi 26 Desember Jatwal Gue Pergi Ke Bali 24 Terus Udah Ada Janji Ketemu Orang Di Sana Kalimat Pertamanya Rony Balisa Emak Emak Seluruh Indonesia Bergantung Sama Balisa Balisa Harus Hadir Gimana Caranya Please Emak Emak Indonesia Gue Emak Emak Jadi Itu Powerful Gue Juga Emak Emak Terjadwal Dulu Jadi Keputusannya Suami Anak Pergi Dulu Saya Sidang Dulu 27 Baru Nyusul Itu Luar Biasa Emak 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 Satu Indonesia Bergantung Sama Balisa Ada Emak Emak Sampai Mama Ojo Masih Berurusan Masih Berurusan Dekat Dengan Enang Ada Mary Juga Ada Ibu Apian Tapu Bolon Pada Waktu Selesai Sidang Itu Ngumpulnya Di rumah Enang Langsung Makan Duren Lucu Banget Mereka Asli Itu Benar-benar Ya Mungkin Itu Ya Karena Richard Is Family Persen Ya Aura Terangkap Kita Ketemu Orang Langsung Suka Langsung Gak Suka Itu Berasa Jadi Ketika Satu Indonesia Bisa Tergerak Seperti Itu Ada Transfer Energi Itu Sesuatu Yang Mungkin Bisa Dijelaskan Lalu Ada Pertanyaan Bahwa Icat Semua Teman-temannya Mendukung Emak Saudara Lalu Juga Bukan Hanya Orang Orang Di Sangi H Saja Tetapi Akhirnya Di Seluruh Indonesia Nah Pertanyaannya Kan Waktu itu Saya Undang Prof Melingui Saya Ini Pertanya-tanya Kenapa Yang namanya PC Kok Gak Ada Temannya Atau Gak Ada Yang Ngancani Atau Nulung Itu Sesuatu Yang Tidak Pernah Dipertanyakan Membuat Orang Berpikir Iya Icat Kan Pangkat Rendahan Tapi Teman Seangkatannya Ikut Kesana Ikut Dunggu Lalu Duduk Di Belakang LPS Sementara Yang Pangkat Tinggi Yang Lain Ini Seperti Friendless Jadinya Nah Itu Energy Berarti Energy Yang Dipancarkan Itu Ditangkap Bukan Hanya Oleh Netizen Tapi Juga Oleh Teman Teman Dan Keluarga Itu Sesuatu Yang Rasanya Tidak Bisa Kita Pungkiri Kalau Orang Bilang Apa Energy Betul Energy Abstrak Tapi Pernah Tidak Jawaban Paling Gampang Kita Pertama Ketemu Orang Langsung Suka Atau Langsung Gak Suka Terus How Do You Explain Padahal Baru Bener Bener Ketemu Kok Bisa Suka 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 Satu Belum Lagi Yang Kedua Misalnya Kalau Kita Berbicara Ibu Kec Bukan Hanya Gara Gara Hanya Ganteng 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 Itu Subjektif Ya Mungkin Ada Yang Ganteng Ganteng Berbicara Banyak Berkaitan Dengan Ibu Pece Karena Saya Gak Ketemu Bukan Ini Cuma Mengutip Niling Ui Kita Membayangkan Kalau Tadi Inang Mengatakan Tapi Posisinya Sudah Lebih Atas Jadi Seharusnya Lebih Punya Banyak Temen Karena Range Untuk Berteman Lebih Panjang Semakin Banyak Berteman Ini Semakin Waktu Panjang Berteman Ini Ada Di Struktur Tersebut Tapi Kalau Kemudian Tabungannya Tidak Baik Tentukan Action Speak Louder Jadi Kesitu Ya Arahnya Bahwa Memang Bukan Bukan Kedudukan Bukan Mungkin Misalnya Baru Segini Mereka Kan Ada Disini Mereka Sudah Lebih Lama Di Struktur Itu Dalam Jangka Lebih Panjang Lebih Punya Banyak Kolega Teman Pertanyaan Apa Yang Di Sepanjang Ini Apa Yang Icat Isi Disini Lebih Banyak Pendukung Iya Betul Nah Ini Harus Dipertimbangkan Juga Sebenarnya Kalau Diputar Seandainya Isat Jadi General Artinya Energi Sambung Yang Jadi Barada Belum Tentu Juga Didukung Belum Tentu Juga Beda Karena Bisa Beda Beda Karena Pertambahan Waktu Ini Banyak Banyak Hal Energi Banyak Terkorupsi Oleh Yang Lain Bisa Saja Betul Bahwa True Friend Lalu Juga Bisa Mengambil Hati Ya Richard Bisa Mengambil Hati Emak Emak Enggak Usah Ngomong Senyum Aja Gitu Terus Waktu Dia Nangis Emak Emak Nangis Semua Padahal Terasa Bahwa Nangis 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 Tapi Kan Beda Ini Ini Salah Satu Yang Buat Saya Satu Energi Tertransfer Kita Berbicara Anak Kecil Saya Punya Anak Kecil Di Rumah Ngeliat Icat Dan Kita Nggak Pernah Ngomong Apa Maksudnya Tidak Pernah Mendoktrin Dia Kalau Ngeliat Icat Sedih Banget Si kakak Ini Itu Bisa Tapi Kalau Ngeliat PC Kita Lagi Makan Ada Berita PC Tiba-tiba Kok Bisa Ada Orang Nangis Ngepake Air Mata Bisa Anak kecil aja bisa mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Dia gedenya bisa jadi psikolog forensik atau psikolog klinis atau jadi detektif yang luar biasa. Iya, saya paham. Artinya ada energi yang dipancarkan yang... Even anak kecil bisa questioning, walaupun dia tidak bisa menjelaskan secara abstrak berkaitan energi ya, tapi dia melihat dari bentuk fisiknya itu orang. Kok gak ada ingus? Kok gak ada air mata? Jadi intinya anak kecil pun tidak percaya. Anak kecil saja mempertanyakan. Dan itu saya rasa ada jutaan orang di belakang anak kecil itu juga. Nah itu sendiri juga menjadi sebuah fenomena baru ya. Ketika semua ibu-ibu akhirnya merasa menjadi ibunya Ica. Iya, sampai kalau kata ibunya Ica itu aku punya banyak saingan. Iya ya, karena semua merasa anak-anakku. Dan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa ada seorang ibu yang kehilangan anaknya ya, Joshua Uta Barat. Nah itu sendiri juga membuat adegan pemaafan atau pengampunan ya. Jadi dari cerita yang panjang ini ada beberapa yang bisa di-highlight ya. Ada pengkhianatan ya kan karena Ica dianggap berkhianat terhadap temannya sendiri melakukan perintah dari atasannya. Lalu sampai di-assess secara psikologis, lalu secara karakter, secara realasi, kuasa. Nah, yang sudah terjadi memang intinya memang Ica yang menembak. Dan dia bilang saya akan membela karena saya sudah melakukan sesuatu yang tidak mungkin dimaafkan katanya. Saya sampai dimimpi. Seiring berjalannya waktu itu, kemudian kan memang Ica seolah-olah menjadi hero atau sinar di antara kegelapan yang diarak-arak oleh Sambo dan teman-temannya. Sambo Pechen dan teman-temannya gitu. Nah, keluarga Joshua sendiri sudah mengampuni Ica ya kan. Ada satu pertanyaan yang tertinggal pada waktu itu, Ica itu kenapa pengen banget balik ke polisi? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga oleh Lisa ya. Kalau ngobrol sama Ica sih ya, tapi kan mari kita berbicara loyalitas Ica. Oke. Bahwa dia memang punya tingkat loyalitas yang sangat tinggi pada keluarganya, pada institusi tempat dia bernaum. Jadi ketika dia masih mau kembali ke institusi tersebut, itu karena memang berdasarkan daya loyalitasnya dia juga. Oke. Dan mungkin ada, maksudnya kita belum benar-benar mengupas lagi ya. Karena pada saat itu benar nggak nih abis ini benar-benar balik atau nggak. Tapi pada saat itu yang terbahas adalah loyalitas tersebut. Kemudian mungkin ada sedikit idealisme dia. Mungkin kalau di dalam nanti ada yang bisa aku berbagi ini, berbagi itu, merubah ini, merombak. Karena kan kayaknya setelah berhasil merombak ini, apakah aku bisa membawa energi baru nih ke institusi tersebut gitu. Oke. Ini terakhir. Menurut Lisa sendiri, apakah masih ada yang masih belum selesai dari urusan asesmen atau psikolog ini? Karena gini, saya tidak percaya bahwa itu selesai setelah pengadilan saja. Bahwa dia masih memerlukan, dan dia juga belum 24 kan ya umurnya yang tadi Lisa bilang. Kayaknya tahun ini 24. Oke, artinya dia menuju kepada kematangan pola berpikir, kematangan karakter itu masih belum sampai di sana dia ya. Apakah Lisa masih ingin melakukan sesuatu untuk kebaikannya ke depan? Atau masih ada asesmen yang masih merasa kayak utang gitu? Kalau asesmen mungkin tidak ya. Kecuali kalau misalnya mau ada asesmen ulang. Dalam arti kan sama seperti halnya check lab itu juga bukan kita hari ini check lab. Kemudian berlaku seumur hidup gitu ya kolesterol kita hari ini sekian, belum tentu 6 bulan kemudian harusnya sekian. Jadi memang sih kalau mau alangkah lebih baiknya ketika nanti dia keluar. Mungkin kita lakukan asesmen ulang untuk membuat perbandingan tadi before dan afternya itu satu. Yang kedua, apakah kita perlu untuk mengecek? Apakah ada PTSD? Post Traumatic Stress Disorder? Ada gak gangguan pasca trauma setelah menghadapi kondisi seberat ini dan kemudian ada di penjara juga itu ada atau tidak? Bagaimana dengan guilty feelingnya dia? Apakah masih sangat membebani atau dia sudah siap untuk melangkah lebih maju ke depan gitu? Nah ini yang harus diolah lagi dan pertanyaannya masih mau gak? Ya mau banget kalau misalnya memang karena sebagai seorang psikolog saya gak bisa yang eh dong terapi dong. Kayaknya lu butuh ya. Iya bener, harus datang dari dia sendiri. Iya jadi kalau icatnya, ayo mbak ketemu lagi yuk aku pengen deh gitu kita ngobrol-ngobrol check up lah gitu dalam tanda kutip, wah saya bersedia sekali. Ya dan itu mungkin harus diberitahu karena mungkin icat belum sampai kepada pemahaman ini seperti check up penyakit ya. Udah, udah disampaikan ke orang tuanya, sudah disampaikan keliling. Anytime, icat coba tanya aja kalau icat anytime butuh gitu ya, ngobrol atau anything gitu ya, just let me know. Hmm, artinya ingin ya mengetahui. Karena kan kalau misalkan sebentar lagi kan sudah keluar, saya masih ingat peristiwa yang terjadi setelah icat ditahan juga ya ketika dia tampil ke media lalu kemudian LPSK mencabut perlindungannya. Nah, itu pada waktu itu ketemu lagi gak sama Lisa? Enggak, tapi saya intens bertanya pada pihak-pihak terdekat ya, termasuk dengan Roni juga gitu. Gimana kondisi icat, icat oke dan semenjak itu memang jauh lebih sulit untuk ketemu icat. Dan buat saya, oh yaudah biarin aja dululah, beresin dulu masa yang harus dia jalankan. Habis itu kalau setelah itu mau ketemu, mari pintu terbuka lebar. Iya, iya. Lalu setelah itu, Lisa kemudian mendampingi Dodi ya. Oh iya. Di urusan tadi menang, berarti itu harus ada episode yang lain ya. Ini kan kita sudah cerita tentang icat bahwa berarti masih memonitor dari jauh. Itu turi handa ya nih sekarang ya. Jauh aja dulu ya, kita mali lihat dari jauh, tanya sama orang-orang yang masih intens ketemu gitu. Insya Allah masih baik-baik aja, rasanya gak perlu diperkeru dengan sering minta dateng apa segala macam ya. Kayaknya udah kemarin cepat rusuh ya gitu, jadi ya sudahlah biarkan saja dulu. Iya, artinya icat kan sekarang menjadi narapidana yang sedang menjalani hukumannya. Lalu itu adalah kewajiban, kewajiban dia setelah hak-haknya diberikan, dia menjalankan kewajibannya yang tadi dikatakan oleh Ibu Lisa disini adalah bahwa anytime mau melakukan check up supaya mengetahui. Iya, pintu terbuka lebar. Yes, terima kasih banyak dan semoga banyak yang kangen ya. Semoga bisa tahu bahwa baik-baik saja. Ibu Lisa juga baik-baik saja disini. Inang juga ya, masih bermanfaat untuk banyak orang Indonesia. Amin, amin. Amin, ya robbalah, amin. Terima kasih kesayangan Inang. Horas, horas, horas. Terima kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya ampun, ketemu Inang akhirnya. Terima kasih.